Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Berikan Terima kasih 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 bisa lihat kanan-kirinya? Muka belakangnya, gitu ya. Kalau ada yang mungkin, yang bagian depan sudah kenal semua Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah setiap sore ibadah sudah selalu duduk di sana. Oke, silahkan duduk Bapak Ibu saya sekalian. Saya mau menyapa buat Bapak Ibu saya sekalian yang baru pertama kali hadir ibadah di sore hari ini atau berkunjung di gereja Mawar Siaron. Kalau ada mungkin bisa lampekan tangannya. Kami mau menyapa oke ada di sebelah kiri. Tetap lampekan tangannya. Tetap diangkat tangannya. Oke, wow. Di depan ini ada juga. Mari kita sambut bersama-sama. Satu, dua, tiga. Welcome home. Di kanan kirinya mungkin bisa ucapkan Welcome home. Selamat datang di gereja kami dan kami menantikan untuk minggu-minggu ke depan bisa bersama-sama. Dan saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu saya sekalian yang menyaksikan ibadah Nisara Live Streaming. Shalom. Percayalah bahwa Tuhan juga hadir dan Tuhan juga akan menjama Bapak Ibu saya sekalian dimanapun Bapak Ibu saya sekalian menyaksikan ibadah ini. Warisan yang terbaik yang dapat kita berikan bagi anak, cucu. Kita adalah sebuah pernikahan yang bahagia. Untuk memperlengkapi pasangan suami istri, maka Gereja Mawar Sharon akan mengadakan Merit Talk dengan tema After I Do bersama Dr. Roby Sonderager. Dan pembelian tiket khusus untuk member CG atau Connect Group bisa secara kolektif lewat CGL-nya atau pemimpin CG-nya masing-masing. Atau langsung dapatkan debut Connect Me setelah ibadah ini di depan dengan harga tiket Rp199.000 per pasangan. Jadi Bapak Ibu, suami istri hanya cukup membayar Rp199.000. Dan mulai tanggal 1 November tiket ini akan dibuka untuk jemaat umum atau jemaat yang belum mengikuti Connect Group. Dan tiket ini tersedia hanya untuk Rp300 pasang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari Bapak Ibu kalau kita mau melihat pernikahan kita bahagia anak cucu kita bahagia daftarkan diri Anda untuk bisa mengikuti seminar ini. Sebentar saya akan berdoa buat mungkin ada yang disini merayakan ulang tahun pernikahan di dalam bulan Oktober walaupun masih ada beberapa hari untuk mengakhiri bulan Oktober kalau ada mungkin bisa lampekan tangannya. Kita akan mau berdoa bersama-sama pernikahan, ulang tahun pernikahan di dalam bulan Oktober. lalu yang merayakan ulang tahun pribadi di dalam bulan Oktober. Kalau ada bisa angkat tangan juga. Kita mau berdoa. Oke, tetap angkat tangan. Mari kita satukan hati kita. Mungkin di kanan kirinya juga bisa arahkan tangan kita kepada mereka. Kita mau berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Amamu berdoa buat setiap mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati seperti ketika mereka pertama kali datang di hadapanmu diberkati oleh engkau dan biarkan berkat dan penyertaanmu akan selalu ada sampai hari ini bahkan sampai kelak Tuhan. Engkau sendiri yang akan membawa setiap rumah tangga mereka, keluarga mereka sesuai dengan rencana dan kehendakmu Tuhan. Kau memberkati keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka akan bahagia Tuhan. Dan engkau juga memberkati setiap umatmu, jemaatmu yang merayakan ulang tahun mereka Tuhan. Biarkan bertambahnya usia satu tahun, bertambahnya pengenalan akan engkau, bertambahnya pengenalan pribadimu. Engkau sendiri akan memberkati apapun yang mereka lakukan dan kerjakan Tuhan. Dan engkau sendiri akan memimpin kehidupan mereka. Kami juga akan berdoa, satukan hati kami. Tuhan kami mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Pastor Yusuf Sutanto Tuhan yang hari ini, tepat hari ini merayakan ulang tahunnya Tuhan. Biar engkau menambahkan umur yang panjang, berkat damai sejahtera-Mu, bahkan kekuatan dan kesehatan yang selalu berlimpah Tuhan bagi Gembala kami. Kami berdoa Tuhan, kami ingin melihat Tuhan, rencana-rencana-Mu Tuhan yang kau telah taruh di dalam kehidupan beliau, itu tergenapi Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Gembala yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan, lewat kepemimpinan beliau Tuhan, kami semua akan mengenal rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati Pak Yusuf bersama keluarga Tuhan. Aku memberkati dengan berlimpah-limpah dengan kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberi, kami mau bawa persembahan kami dengan hati yang bersyukur Tuhan, dengan sukacita di hadapan-Mu. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan, biar kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memberi katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih. 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 Sempurna Kasa Hidupku Agar indah Mari jemaat Sama-sama Mari bangkit berdiri bersama-sama Bucimu Hal-hal Yang setia Yang tak pernah Berhilangkan Berbuat Tentanganku Sekarang ku Menyembahmu Hal-hal yang mulia Sempurna Kan Sedap hidupku Agar indah Bagi Mari angkatkan Kita sembah Yang lebih Lagi Sekarang ku Pujimu Hal-hal yang setia Yang tak pernah Berhilangkan Perluakan Tanganku Sekarang ku Menyembahmu Hal-hal yang mulia Sempurna Sempurna Kasa Hidupku Agar indah Bapak Hidupku Lebih tinggi lagi Hidupku Tentanganku Hidupku Agar indah Bapak Tentanganku 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 Hidupku Hidupu Laksun Tentanganku Hidupku Hidupku Sekarang ku memuji-Mu Halah yang setia Yang kau pernah beri Membuat tentang-Mu Sekarang ku menyembah-Mu Halah yang mulia Sempurankan sabi hidupku Agar indah bagimu Agar indah bagimu Agar indah bagimu Haleluya Beri tepuk tangan sekali lagi Tuhan kita Sebelum duduk kasih salam kanan kiri Katakan Shalom senang melihat anda disini Praise the Lord puji Tuhan silahkan duduk kembali Saya sudah tidak bisa sabar lagi Untuk mengajarkan Firman Tuhan Tapi sebelumnya Saya mau ajak kita untuk Berdoa sekali lagi Hari ini Pastri Yusuf ulang tahun Tapi beliau Berhalangan Tidak bisa ada di ibadah Kita doakan sekali lagi ya Mari kita pejamkan mata Kita doa Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk gembala sidang kami Dalam ulang tahunnya hari ini Tuhan memberi damai sejahtera Dalam segala sesuatu yang dia Yang beliau alami Kami berdoa agar Pak Yusuf Diberi tubuh yang sehat ya Tuhan Dan juga engkau memberikan ya Tuhan Kepadanya Kepercayaan-kepercayaan Lebih banyak lagi Di hari-hari ke depan Kami mendukungnya dalam doa Dan kami berdoa Agar ro Allah bekerja Di hari ini juga Dalam dirinya Kami berdoa memberkatinya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Saya ajak Anda Untuk membuka Alkitab Pagi ini Sampai sore hari ini Tetap di seri Daniel Tapi ini babak terakhir Tadi pagi Saya menyampaikan Berhubungan dengan Kehidupan doa Sang Daniel Dan kebaktian 2 Saya sampaikan tentang Visi Ya Berita gak bisa diulangi Anda bisa dapatkan Di Pustaka Raja Wali Jadi koleksi rohani Anda Untuk Anda belajar Firman Allah Kita sampai ke Daniel Fasal 11 sekarang Kita buka bersama-sama Menjadi bangsawan Tuhan Di segala zaman Saya gak tahu ya Kalau saya perhatikan ya Di kebaktian yang ketiga Hari Minggu di Pusat Surabaya Selalu Bertepatan dengan Yang paling kental Histori Atau sejarah Jadi Itu apakah Disengaja Saya tahu gak ada yang kebetulan Sama Tuhan Jadi Kebaktian ini Daniel Fasal 11 Lalu kalau jatuh Fasal berapa Minggu-minggu sebelumnya Juga yang paling Bobotnya berat Di sejarah itu Di kebaktian ketiga Gak tahu kenapa Haleluya Ya Ya memang itu Itu disini Ininya Jadi kita juga jadi belajar kan Tapi bagi orang-orang Bagi kita-kita yang kadang-kadang sudah Rasa malas berpikir Jadi Rasa juga lebih berat Tapi pengetahuan itu penting loh Pengetahuan itu Akan mendongkrak pengenalan Akan Tuhan Jadi mari kita belajar ya Jangan jemuh-jemuh belajar Alkitab Ada bagian ayat-ayat yang Seringkali kita Terbiasa untuk melompat Saya usahakan untuk bisa Ajarkan ke anda Karena setiap firman Allah itu penting Gak ada yang iseng Di dalam Alkitab ini Pasti ada gunanya Paling tidak Melatih kesabaran kita Suatu hari saya pernah baca Yang kitab hasta-hasta Aduh Rasanya payah Tau kan yang di perjanjian lama Hasta-hasta kan Kita sukanya yang Yang enak-enak nih Carilah dahulu kerajaan sorga Atau Allah ku akan memenuhi segala keperluan Mulih dalam Kemuliaan Kekayaan dan kemuliaannya Dalam Yesus Tuhan Tapi bagaimana dengan Ini berapa hasta Ini berapa hasta Ini dari kain lumba-lumba Ini pakunya harus begini Ini begini Kain harus begitu Huh Bosan rasanya Tapi justru Kita berbuah Dalam ayat-ayat yang membosankan Lalu saya baca Pelan-pelan yang namanya saya ini Yang dulu seringkali orangnya itu bosenan Gara-gara itu Saya jadi orang yang komitmenan Jadi saya kalau sekarang Berubah sifat saya Gara-gara baca hasta-hasta Saya selalu bisa menyelesaikan Apa yang saya mulai Enggak peduli saya sejenuh apa Saya jadi orang yang kebal jenuh Enggak percaya Bacalah hasta-hasta Anda pasti kebal jenuh Jadi orangnya lebih sabar juga Enggak Ada orang yang berkata Kalau lagi marah Hitung sampai sepuluh Seratus Bahkan satu Dua, tiga, empat Saya dulu pernah Waktu kecil baca Donald Bebek Kalau Donald Bebek Pemarah itu Kalau marah dia harus hitung dua puluh Baca hasta-hasta Anda pasti sabar Anda tidak akan emosian Orang yang seringkali Panas kepala Akan mudah menahan diri Ada Buah roh namanya Penguasaan diri itu Muncul gara-gara Baca ayat-ayat yang susah Nah history ini Saya rasa perlu sekali Untuk kita juga Berkembang Pengatauannya Kita sudah berapa tahun Jadi orang Kristen Makanya kita langsung Lompat ya Masuk ke fasal sebelas ini Mari kita pelajari Apa saja yang dikatakan Oleh Tuhan Fasal sebelas Dimulai dari ayat Yang agak tanggung diatasnya Tidak ada satu pun Yang berdiri di pihakku Dengan tetap hati Melawan mereka Kecuali Mikael Pemimpinmu itu Seperti dahulu Aku juga mendampinginya Untuk menguatkan Dan menyokongnya Yakni pada tahun pertama Pemerintahan Darius Orang media itu Raja Negeri Utara Dan Raja Negeri Selatan Ayo kita mulai masuk Ke sejarah Oleh sebab itu Aku akan memberitahukan Kepadamu Hal yang benar Sesungguhnya Tiga Raja lagi Akan muncul di negeri Persia Persia Dan yang keempat Akan mendapat kekayaan Yang lebih besar Dari mereka semua Dan apabila Ia telah menjadi kuat Karena kekayaannya Ia akan berusaha Sekuat-kuatnya Untuk melawan Kerajaan Yunani Malaikat ini Sedang Bercerita sama Daniel Memberitahukan Kepadanya Lalu dapat lewat Nubuatan Tapi Kita semua Pasti Kalau dituntun Tuhan Punya masa depan Saya kesaksian sama anda Bukan karena saya Super peka Karena saya juga gak mahan Tahu Pasti ada sesuatu yang Allah Beritahu kepada anda yang bukan Jadi pengalaman hidup saya Gak bisa kita saling Membandingkan Tapi kalau kita mendekat sama Tuhan Orang yang mendekat sama Tuhan Kata Ibrani akan mendapat upah Upahnya apa? Dapat bocoran Di kebaktian tadi Saya jelaskan Orang yang berdoa itu Pasti pikirannya maju Karena dia lebih tahu dulu Daripada teman-temannya yang gak berdoa Dia lebih peka Ketiga anak kami Saya sudah diberitahu Sebelum mereka lahir Saya sudah diberitahu Saya tulis di dalam diary saya Persis hari ini Kalau sudah terjadi Baru kita berkata Wow Tuhan sudah berbicara Saya diberitahu gendernya Satu-satu Yang mana yang wanita Yang mana yang pria Satu persatu Pada waktu Anak kami Yang Masing-masing anak Sebelum bahkan Ada positif Di dalam tes kehamilan Saya sudah diberitahu Nanti Segera kamu akan punya anak laki Anak perempuan Tapi saya mencoba menebak Sekalipun Mencoba dengar suara Tuhan Untuk seorang teman saya Di Taiwan Pastor Jonathan Yang seringkali menerjemahkan saya Saya selalu Saya selalu terbalik Kalau saya bilang cewek Nanti Keluarnya cowok Kalau saya bilang cowok Keluarnya cewek Makanya Masing-masing orang Perlu mendengar suara Tuhan Bagi dirinya Ya Sambil dia belajar Untuk mendengar suara Tuhan Bagi orang lain Tuhan sangat baik Tuhan sangat baik Tuhan bisa menerjemahkan Ke masa depan kepada kita Dan di ayat 2 ini Kerajaan Yunani Yang dimaksudkan disini Oleh negeri Persia Yang mau dilawan Habis-habisan Oleh seorang raja kaya Tiada lain adalah Ahasiweros Suami daripada Esther Di kitab Di Alkitab Yang sebelum Yang lainnya Jadi kalau ada baca di Alkitab Tidak tentu Kalau kitab yang lebih dulu Itu pasti lebih awal Bisa jadi itu The future Cara susun Alkitab ini Tidak sama dengan Tidak harus kronologi Ini dulu baru itu Tidak tentu Ya Ini bicara tentang Ahasiweros Suami Esther itu loh Maaf Ini maksud saya bukan Bukan Yunaninya Tapi raja itu loh Raja Persia maksudnya Raja Persia Yunaninya disini adalah Bukan-bukan Ahasiweros Ini Ahasiweros adalah Persia Di Puri Susan Dari raja-raja Persia Nanti yang akan mendapat Kekayaan besar Yang melawan Yunani segala Tuhan Tuhan sudah menubuatkan Sama Daniel Nanti akan ada satu raja Persia Namanya Ahasiweros Luar biasa ya Bahkan Alexander the Great Raja Yunani Yang disebut disini adalah Yang dilawan oleh Persia Oleh Ahasiweros Suami Esther Yang akhirnya Bisa dimenangkan hatinya Oleh istrinya Yang Yahudi Untuk bisa selamatkan Seluruh ras bangsa Israel saat itu Yang dikepalai oleh Mordecai Yang adalah Uncle Atau sepupunya Esther sendiri Atau kerabatnya Esther Ini luar biasa Kalau kita lihat ya Benang merahnya Antara satu kitab Dengan kitab lain itu Ada Alkitab ini real Nyata Ternyata Ini raja Yang melawan Kerajaan Yunani Alexander the Great Kita semua tahu Ceritanya Yang tahu sejarah sedikit Tentang perang dunia Tahu Ada seorang raja Yunani Yang sangat berkuasa Dan bahkan Dinubuatkan disini Di ayat 3 Kemudian akan muncul Seorang raja yang gagah perkasa Yang akan memerintah Dengan kekuasaan yang besar Dan akan berbuat sekehendaknya Ini Alexander Maaf tadi Yang pertama saya salah Yang Yunani itu bukan Ahasiveros Yang Yunani itu Alexander Ahasiveros itu yang Persia Yang akan memerintah Dengan kekuasaan yang besar Dan akan berbuat sekehendaknya Tapi baru saja ia muncul Maka kerajaannya akan pecah Memang Alexander the Great Usia kemenangannya Hanya 4 tahun saja Sebentar saja Padahal dia itu Dominasi dunia Menguasai Timur Tengah Dan sebagian besar Eropa Maka kerajaannya akan pecah Memang pecah jadi beberapa Dan terbagi-bagi Menurut keempat mata angin dan langit Memang terbagi jadi empat Jatuh bukan kepada keturunannya Dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya Alexander memang tidak jatuh Kepemimpinannya kepada keturunannya Sebab kerajaannya akan runtuh Dan menjadi milik orang-orang lain Daripada orang-orang ini Supaya anda ngerti Supaya kita pahami bahwa Semua yang terjadi di dunia Itu semuanya dalam rancangan Allah Baik yang baik maupun yang jatuh Juga bisa memakai kejahatan manusia Untuk mendatangkan maksud ilahinya Sehingga kita bisa berdoa apapun Yang kita alami Semua yang terjadi Di dalam hidupku Ajar ku menyadari Kau selalu sertaku Beri hatiku Selalu bersyukur padamu Karena rencanamu Indah bagiku Jadi kita bisa nyanyi itu Karena kita tahu Tuhan pegang kendali Semua yang terjadi Di dalam hidupku Ajar ku menyadari Kau selalu sertaku Beri hatiku Selalu bersyukur padamu Karena rencanamu Karena rencanamu Indah bagiku Tugas kita Hanyalah memberikan diri Rauh kudus Tanpa kita tahu Masa depan totalnya Tapi kalau dalam Tuhan kita berjalan Tidak ada kebetulan Manusia bisa merancangkan yang jahat Tuhan punya rencana Mulia atas kita Rancangannya adalah Damai sejahtera Bukan kecelakaan Enak ikut Tuhan itu Dituntun Tidak harus tahu semuanya Yang tidak enak ikut Tuhan adalah Kita harus beriman Kadang-kadang kita harus percaya Tanpa melihat Tapi sebenarnya Dibilang gak enak Ya semua orang hidup gak enak Di dunia ini Siapa yang tahu masa depan Tinggal di dunia ini Semua kita ini sama sih Semua kita satu perahu Kristen gak Kristen Sama-sama gak tahu masa depan Cuma bedanya Orang yang punya Tuhan Ala yang hidup Kita punya iman Bahwa Tuhan Sudah menunggu kita Menantikan kita Di masa depan kita Haleluya Hidup jadi orang Jadi manusia itu Enggak enaknya di situ Kita gak tahu Tapi orang percaya Punya Tuhan yang maha tahu Dari sini kita tahu Kalau saya baca Kitab sejarah gini Jangan anda tersesat Di dalamnya Saya aja tadi Waktu mengajarkannya bisa Kecampur baur Tapi kalau kita pelajari Yang simple saja Yunani itu apa Persia itu kenapa Dan kita lihat ini Kalau kita sedikit riset Atau kita sedikit selidiki Anda pelajari Cari materi Anda akan menemukan Hebat loh Tuhan itu Dan Alkitab ini merinding Setiap kali saya membacanya Sampai keempat mata angin itu Terjadi beneran Itu orang-orang ini Belum ada untuk dinubuhkan Ke Daniel Si Alexander Empat tahun Kaki Seperti meja Kakinya empat Terbagi Jadi empat segalanya Ini itu Gak turun ke Keturunannya nanti Kerajaannya terpecah Ke orang-orang Ke jenderal-jenderalnya Dan sebagainya Sudah dinubuatkan semua Dan ini sejarah dunia Orang sekuler Pun pegang sejarah yang sama Amazing Buat saya jadi kecanduan Ingin baca Alkitab lebih Gak perlu orang pinter kok Belajar gini Anda mungkin tanya Dari mana sih Pastor Philip Tau semuanya ini Ya studi belajar Cari tahu deh Karena kalau sejarah Anda jangan Gak perlu langsung tanya ke Tuhan Anda bisa pelajari Bisa di internet Dicari Anda bisa cari Panduan Alkitab Kalau Anda mau belajar lebih Anda akan Kita akan melihat Wow The word of God is true Firman Tuhan itu kebenaran Luar biasa Ya Sampai ini semuanya Dan Kita kembali ke ayat 2 Saya jelaskan kepada anda Tentang masa depan Oleh sebab itu Aku akan memberitahukan Kepadamu hal yang benar Garis bawah itu Aku akan memberitahukan Kepadamu hal yang benar Hamba Hamba Yang Maha Kuasa ini Para Malaikat Tuhan sendiri Memberitahu kepada Daniel Bahwa dia akan memberitahukan Benda Daniel Hal yang benar Di dunia ini Hanya ada satu spirit yang benar Yaitu the Holy Spirit Spirit yang lain itu Adalah roh kegelapan The spirit of darkness The spirit of lies Roh dusta Sekalipun bisa Memacak diri Sebagai Malaikat terang Roh-roh jahat itu bisa Kasih benefit loh ke anda Roh jahat itu bisa kasih Kaya Alias namanya Pesugihan Roh jahat juga bisa Memberikan Macem-macem kepada anda Yang anda mau Karena mereka adalah roh Dulunya Malaikat Punya kuasa yang terbatas Sekarang Diizinkan untuk menguji Umat manusia Sebelum hari Keselamatan tiba Atau penghakiman Bapak ibu saudara Tapi dikatakan disini Hanya aku yang akan Memberitahukan kepadamu Hal yang benar Itu maksudnya Karena itu saya dorong anda Untuk tidak Mencari peramal Tau gak Tau gak Gak tentu ramalannya salah Bisa jadi anda ketemu Seorang peramal Karena anda sudah Memberi kepercayaan Kepada dia Atau hatinya sudah Kecantol Biasanya otak atik Bagian serakah Mau kaya gak? Mau berhasil gak? Mau jodoh gak? Atau bisa otak atik fear Rasa takut kita Setan kan selalu bermain Di area intimidasi Aku lihat Tahun depan ada kematian di rumahmu Wah takut Langsung Wah kalau gitu Kamu menurut perkataanku Suruh cari kembang ini Suruh cari lakukan ini Suruh naik tangga Empat belas kali Turun dua kali Anda mungkin bisa ketawa Tapi itu terjadi loh Karena orang Malah sekali kena Huk Atau kena Apa namanya Sudah kena tusuk rasa takutnya Dia serahkan segalanya Atau Kalau orang sudah Ada kemauan hawa nafsu Dan anda menjanjikan Akan dikejar sampai ujung dunia Orang akan melakukan Berbagai macam Bizarre things Melakukan berbagai macam Hal yang gila Untuk mengejar Sesuatu seperti Kaya Tapi jangan pernah lakukan Kalau anda Sekalika sudah kena Hatinya Rasa percayanya Kadang-kadang Setan bukan Karena anda memberikan Database anda Atau info pribadi anda Jangan kasih info Kalau ada orang Telepon ngaku-ngaku bank Kecuali kalau Verifikasi memang bank Itu sungguh-sungguh anda tahu jelas Kalau ada orang secara random Ngaku-ngaku Secara acak Lalu anda kasih informasinya Nama anda Nama ibu Lalu habis itu Kasih juga sampai Segalanya Apa namanya Tanggal kelahiran Nomor paspor Nomor KTP Semuanya anda bisa Orang itu bisa membaca Banyak hal Membobol Segala sesuatunya Yang anda miliki Privasi-privasi anda Setan juga bisa Membobol Karena hanya ada satu Spirit yang ketuk pintu Wahyu katakan Yesus berdiri di ambang pintu Karena tidak mungkin Kalau Yesus berdiri di ambang pintu Karena tidak mungkin Yesus beneran Karena Yesus secara fisik Kan sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapak di sorga Itu rohnya Yesus Mengetuk pintu hati kita Cuma ada satu Spirit yang mengetuk pintu Sisanya menjebol Yesus berkata Hanya aku yang masuk Melalui pintu Yang lainnya Lompat jendela Jebol Itu roh-roh jahat Tidak pernah permisi Karena itu roh Kristus Tidak pernah merasuki Tidak pernah ada orang Berkata Kerasukan Lalu suaranya berbeda Kalau Tuhan bicara lewat seseorang Bernubuat sekalian Pasti tetap pakai Akal budi sehat Orang itu Tetap pakai suaranya Dia tidak mungkin Karena saya mengaku Saya dipenuhi roh kudus Lalu suara saya berubah jadi wanita Hanya setan yang lakukan itu Anda jangan mau Sekali anda Kasihkan rasa percaya anda Atau rasa takut anda Kepada setan Dia bisa ramal anda Berdasar masa lalu Karena setan tidak tahu masa depan Dia paling takut masa depan Kalau setan Mikir masa depan Dia ketakutan Karena dia tahu Dia akan dilempar ke lautan api Alias neraka Makanya ada pepatah mengatakan Kalau setan mengingatkan anda Masa lalu anda Ingatkan dia akan masa depannya Klisye sih Tapi setan kan bisa baca Waktu anda umur segini 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 Kaget anda Anda pernah dikwepangkan Atau pernah Diberikan kepada satu dewa Oleh mama Lu kok tahu Padahal orang ini Katakanlah Bukan orang Indonesia Orang India Lu kok bisa tahu Lu bisa saja tahu Setan juga punya Tanda kutip Komputer Setan juga punya Eye cloud ya He's in the cloud Dia laroro jahat di udara Tapi kalau dia katakan sesuatu di depan Kalau sampai terjadi Malah cilaka Berarti anda kontrak nyawa Sama dia Kontrak jiwa Tapi kalau Dia kasih sesuatu yang menakutkan Begini gini gini Terjadi itu bukan karena terjadi Itu karena Anda imani Nu Dengan iman negatif Karena anda percaya Roro jahat itu Maka anda membuka pintu Untuk dia datang Menggenapinya dalam hidup anda Dengan mencuri Membunuh Meminasakan Selalu Salah Kalau anda percaya Mau tahu kenapa Karena sumbernya salah Hanya Tuhan Perhatikan Hanya Tuhan Yesus Saya ulang lagi Hanya Tuhan Yesus Yang tahu Dan bisa Baca Masa depan kita Hanya firman Tapi Firman kan tidak tulis Jodohku nantinya Nama saya Namanya siapa Ya kan Ah Hengke Akauke Atau Budi Atau Steven Kan tidak ditulis Di sana Tentu Semua harus ditulis Allah bisa tulis di hatimu Kalau anda ikut Apa yang tertulis Bapak Ibu Saudara Alkitab bukan Prambon Alkitab itu Adalah pelitah Nggak semua harus ditulis Tapi kalau Kalau nyala Anda kan bisa lihat sendiri Mana dari Tuhan Mana bukan Anda kan bisa tahu sendiri Ini jalan benar Atau jalan tersesat Masuk ke rimba Masuk ke dalam hutan Karena dia adalah Terang bagi jalanmu Pelitah bagi kakiku Terang bagi jalanmu Jangan dengan alasan Tidak tertulis Maka kita cari yang mudanya Kadang-kadang setan Kasih apa yang kita mau Tapi dengan Harga Kontrakan keturunan Anda kepadanya Lalu tiba-tiba Terjadi perceraian Turun-temurun Atau terjadi pertengkaran Tidak ada damai sejahtera Terjadi kegilaan Ada juga yang jadi Nggak waras Ada yang kepaitan Keguguran Pasti ada harga yang dibayar Dia nggak pernah kasih for free Hanya satu Yang membelinya cuma-cuma Sudah selesai Di atas kayu salib Yaitu Yesus Kristus Please jangan datang kepada 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 orang-orang yang sumbernya Bukan Kristus Hati-hati Karena Anda membuka pintu Bagi keturunan Anda Bersyukurlah Orang-orang yang membuka pintu Bagi Tuhan Yesus Kristus Karena ada damai sejahtera Oke Dan hanya Tuhan Dari ayat 2 kita tahu Dikatakan Aku akan memberitahukan Padamu hal yang benar Spirit yang benar Cuma satu yaitu Ala roh kudus Dan kami berikan spirit itu kemarin Waktu ada acara disini Sampai overflow Anak-anak kecil Bahkan Sampai kelas satu pun Saya lihat Ada puluhan Kalau bukan ratusan Kelas tiga ke atas Penuh tempat ini Dalam acara yang bertajuk Atau bertemakan Roh kudus Datanglah Tadi malam Wow Saya gak ragu Kasih spirit itu Emas perak Tidak ku punya Apa yang ku punya Ku berikan padamu Receive the Holy Spirit Anak-anak kecil ini Aman di tangan roh kudus Coba anak-anak kecil ini Serahkan ke roh jahat Mereka besar nanti Jadi gak karuan Saya bersyukur Di gereja kita Ada penyerahan anak Jangan dianggap murah loh Hal itu Karena roh jahat juga Lakukan hal-hal yang sama Menulis nama anak anda Lalu Entah dipakai cara apa Dibakar atau apa Itu ada ikatannya loh Bayangin Kalau dosa mengikat Apalagi kasih karunia Kalau anda bawa anak anda Ke atas ini Diserahkan seluruh jemat Ulurkan tangan sekalipun Beberapa gak peduli Cuma ikut-ikutan Tapi gak ada yang namanya ritual Dalam hadirat Allah Apalagi kalau orang tuanya Menyerahkan segenap hati Itu ada tanda Allah Pada dahi anak itu Anak itu bisa rusak Bisa Bisa binasa Bisa Tapi gak akan gampang Dia harus menentang Apalagi kalau dididik Oleh orang tuanya Yang takut akan Tuhan Semakin mustahil Untuk meninggalkan Tuhan Ajarlah anak kecil Dalam jalan yang harus Dia tempuh Dalam didik Didiklah anak Dalam takut akan Tuhan Maka suatu dia besar Tidak akan meninggalkan jalan itu Amin Bapak ibu saudara Hanya ada satu roh yang aman The Holy Spirit Jangan kagum dengan orang yang bisa membuat Mucisa tiba-tiba Dia ambil topi Kamu mau rokok Merak apa Taruh topinya disitu Buka ada rokoknya Wow Apanya yang wow Setan itu ada Jadi gak usah Merasa kagum Gimana Itu ada orang Atau ada Tepatnya Ada toko yang kehilangan Rokok Berapa kota Dasar pencuri Ya memang sekali maling Ya forever maling Itu roh jahat Ambil rokok dari sana Rugikan toko itu Saya sih gak setuju Dia jual rokok Tapi Ya gak boleh dicara gini Itu orang cari nafkah kan Dicurikan juga tidak benar Tidak dihalalkan kan Ambil itu taruh Saya pernah tahu Dengar cerita orang-orang yang mengagumi halal Kayak gitu Kagum apanya Dunia ini kagum dengan magic magic Ada magic yang trik Ada magic yang bener-bener kuasa gelap Saya gak mau tahu yang mana-mana Saya gak urusan saya Urusan saya hidupan manusia Gitu-gitu Hanya entertainment saja Sekalipun ada yang kuasa gelap Jangan kaget Kalau setan itu bisa magic power Jangan kagum dengan tanda mujizat heran Selalu semua ditakar dengan firman Tuhan Kami mengadakan festival kuasa Allah Sebenarnya lagi di Bali Kemarin ada anak kecil Satuin tangannya retak Sembuh seketika Di roh kudus datanglah Dia bisa pegang Dia tadinya pegang telinga aja gak bisa Saya suruh dia pegang tangan saya Saya suruh dia tekan Suruh peras tangan saya Saya diperas oleh tangan anak kecil SD kelas berapa Sakit tangan saya Tangan retak gak bisa begitu God can perform miracles But Satan can perform miracles too Setan juga bisa melakukan mujizat Cuma mujizatnya setan beda sama Tuhan Mujizatnya Musa Telan ular-ular Daripada orang-orang pintar Daripada orang-orang pintarnya Firau Setan punya sisa kuasa Allah kita dari maha kuasa Jangan terkagum dengan hal-hal seperti itu Jangan mau di hipnotis pula Serahkan Jangan mau serahkan yang namanya Kesadaranmu ke orang lain Daripada anda serahkan kesadaran anda ke orang lain Kasih saya aja kunci berangkas anda Gampanglah Kunci berangkas kasih taruh di meja Terserah siapa yang buka Pasti ada yang buka Kalau anda buka diri Untuk sesuatu yang gak tau Pasti yang masuk roh-roh jahat Karena roh kudus selalu ketuk pintu Dia gak akan masuk Kalau anda diundang Kalau anda buka diri Yang masuk pasti roh-roh macem-macem Setelah selesai hipnotis Setelah sesi itu usai Anda akan temukan tanda-tanda Bukan heran Tanda-tanda aneh Di dalam hidupmu Counseling gak apa-apa Kalau doa pejam mata itu Bukan hipnotis Saudara Karena kita tahu Kalau salah satu Daripada panca indera kita ditutup Indera yang lain Akan jadi tajam Tahu kenapa orang buta itu Kenapa Beethoven itu Bisa main piano seperti itu Kenapa orang buta Kalau pijat urat luar biasa Kalau kita Belum lihat uratnya Lihat orangnya kita udah bingung Memijat dari mana Karena mereka punya Indera perasa Jadi tajam Karena mereka gak melihat Kenapa kita kalau doa Menyembah Kita tutup mata Supaya kita merasakan Allah Bukan hipnotis Tapi kalau anda di hipnotis Supaya anda tidak sadar Lalu serahkan ke tangan orang Di dalam nama psikologi sekalipun Itu bukan psikologi Kuncinya mungkin fisikis Tapi ketika anda serahkan Baik itu dalam entertainment Di pesta Lalu ada orang yang bercanda Hipnotis Hipnotis segala Ada yang asli Tidak ada yang palsu Sudah teman sendiri Tapi kalau anda serahkan Yang asli Anda dalam bahaya Anda tidak tahu Roh apa yang akan masuk Yang pasti bukan roh kudus Saya ngomong hal-hal yang praktis ya Semoga anda mengerti Karena di dalam jaman ini Jaman okkultisme Anda tidak harus ikut Yang aneh-aneh Yang okkultisme Yang parah Banyak okkultisme yang tidak parah Itu lebih bahaya Jangan serahkan Karena di Alkitab dikatakan Ayat 2 Hanya Tuhan yang bisa Memberi tahu kepada kita Hal yang benar Hanya Tuhan punya Spirit yang benar Amin Amin Nah Jangan serahkan percayaanmu Kepada bintang-bintang Horoskop segala Jangan serahkan sama sekali Saya ini lahir bulan September Saya ini Libra Tapi bagi saya Cuma itu saja yang saya tahu Dan itu sama sekali tidak ada pengaruhnya bagiku Dan tidak berarti apa-apa So what kalau aku Libra So what kalau aku Sagittarius So what Tidak ada masalahnya buatku Aku tidak hidup dari itu Bintang tidak bisa mendikte hidupku Yang menciptakan bintang itu loh Yang menuntun hidupku Namanya Yesus Bukan Sagittarius Saya dorong anda untuk cari Tuhan Nah tapi bagaimana Saya juga butuh nubuatan Buktinya Spirit okultisme itu Bisa bekerja di dalam diri Siapa saja Karena ada kehausan Orang untuk menerima tuntunan Buktinya kalau orang Sudah tidak okultisme Masih mengejar nubuatan Kalau dinubuatkan juga senang Saya juga senang kalau dinubuatkan Saya pernah dinubuatkan Beberapa kali dinubuatkan Tapi tidak selalu dinubuatkan Karena itu Bapak Ibu Saudara Saya mau ajarkan pada anda Simple-simple wisdom Hikmat yang sederhana Ya Karena di ayat 2 Saya kembali lagi ke situ Oleh sebab itu Aku akan memberitahukan Kepadamu hal yang benar Jadi Only God can reveal the future Selain Tuhan Tidak ada sumber yang benar Yang ada Hanyalah kalau antara Dusta atau kutuk Only God can tell the future Your future Hanya Tuhan Yang bisa Menubuatkan Masa depan Yang tahu masa depan kita Karena dia yang memberitahukan pada kita Hal yang benar Sekarang tulis 3 poin Sederhana Bagaimana tahu Masa depan kita Siapa sini mau tahu Masa depannya Oke Gampang Satu Firman Bagaimana tahu Masa depan Melalui Firman Sekali lagi Firman itu Pelita Pelita Jadi tidak usah semua tertulis Di sana Masa depan anda Tapi kalau Pelita itu nyala Anda bisa lihat sesuatu Anda bisa lihat Mana dari Tuhan Mana bukan Anda bisa melihat jalan Dan kalau anda dekat dengan Tuhan Bukan berarti tahu segala sesuatu Tapi anda Biasa Kita biasanya akan membuat keputusan Lebih berani Keputusan yang baik Keputusan yang benar Yang berkenan kepada Allah Salah-salah pun dalam kita mengambil Menafsirkan sesuatu Atau kita mengambil langkah Tuhan akan membenarkan kita Karena kita tahu bahwa salah kita bukan salah fatal Orang yang tidak tahu Firman Tidak akan tahu kebenaran Jadi berjinah Oke saja Tidak akan direstui oleh Tuhan Ada seorang teman saya Dulu waktu saya sekolah Dia berkata gini Gue tidak peduli Kalau orang itu sudah punya pacar Bahkan sudah menikah Asal sama suka Bisa Padahal orang Kristen Tapi tidak tahu Alkitab Saya bilang Hei Firman Tuhan berkata jangan berjinah Jadi perkataanmu itu tidak akan direstui oleh Tuhan Yesus Anda langsung bisa tahu bahwa orang itu bukan masa depanmu Dia punya orang lain Orang kalau tidak tahu Firman Salahnya fatal Tapi orang kalau tidak tahu Firman Tahu yang namanya Perbatasan Mana yang bisa dipercayai Mana yang sudah jelas-jelas salah Tidak usah diyakini Karena itu baca Alkitab itu penting untuk baca manual Untuk kita mengerti Kuasai materi hidup kita sendiri Fasal 10 ayat 21 bunyinya begini Daniel 10 ayat 21 Ada beberapa ayat-ayat tambahan Saya munculkan disini Ya Namun Muncul sudah Sudah ya muncul disini Namun demikian Aku akan memberitahukan kepadamu Apa yang tercantum dalam kitab kebenaran Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku Dengan tetap hati melawan mereka Kecuali Mikael pemimpinmu itu Lihat disini Aku akan memberitahukan kepadamu Apa yang tercantum dalam kitab kebenaran Dengan kata lain apa yang dikatakan oleh Alkitab Itu kebenaran Katakan kebenaran Cari ini setiap hari Lebih dapat dipercaya dari para nabi Lebih dapat dipercaya Saya dapat peneguhan dari seorang nabi Suatu hari Tepat sekali Dan dia bicara dalam nama Yesus Dan saya juga menguji apakah rohnya benar Benar Tapi setelah saya kenal nabi tersebut Setelah sekian lama Dia juga struggle dengan banyak hal kok Dia juga bergumul kok Akhirnya Bukan saya kurang percaya sama dia Tapi saya tambah percaya sama Allah Oh dia punya sumber juga Tuhan Yesus Dia punya sumber juga Alkitab kok Kenapa saya gak langsung jegur kesini Jegur itu bahasa apa Kenapa saya gak langsung menceburkan diri kesana Puji Tuhan untuk peneguhan Tapi saya gak akan bergantung menunggu dengan gigi jari Sampai itu terjadi I want to increase your faith Saya mau meningkatkan iman anda terhadap firman Tuhan Bahwa firman itu pelita Orang yang tahu firman Gak tentu tahu segala sesuatu di masa depan Tapi orang yang punya firman Pasti punya masa depan Yang kedua Melalui peneguhan Nah inilah Masuk para nabi saudara seiman Oke Atau bahkan kejadian Pengalaman Akan ada pengalaman-pengalaman yang meneguhkan Amos 3 ayat 7 Saya percaya nabi-nabi Jangan salah mengerti Itu adalah karunia bagi gereja Tuhan Munculkan sekarang Amos yang saya sebut tadi Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu Tanpa menyatakan keputusannya Menyatakan kata menyatakan ini adalah Membuka masa depan Membocorkan masa depan Keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi Makanya penting untuk kita hidup diantara saudara seiman Kalau kita tidak punya lingkungan itu Bapak Ibu Maka kalau kita ada perlu Yang kita cari nasihat adalah teman-teman terdekat Dan kalau teman-teman terdekat bukanlah persekutuan Orang-orang kudus Maka masmur satu akan terjadi terbalik dalam hidup kita Kita akan duduk bersama dengan pencemoh Otomatis orang yang duduk dengan pencemoh Itu ada fasenya di masmur pertama Kalau anda lihat Duduk dulu dengan pencemoh Maka anda pasti akan mendengarkan nasihat orang fasik Dan berdiri dengan orang berdosa Luar biasa loh Duduk sama pencemoh dulu Orang-orang yang benci Allah tidak ada terang Di dalam hati dan dalam rohnya Rohnya mati tidak ada terang dalam batinnya Memang fun sih sama orang-orang gitu Kelihatannya kan mungkin dia sukses pakaian-pakaiannya Apa yang dia kenakan pada tubuhnya semuanya Wah cool, keren Rasanya itu angan-angan kita bisa jadi seperti mereka Tapi ketika Life storms Atau ketika Yang namanya Badai kehidupan menerpah Orang-orang itu sama sekali tidak berguna dalam hidup anda Sama sekali tidak akan berguna Karena mereka tidak mengerti Tidak kenal kebenaran Mereka pasti akan menyesatkan Disanalah anda duduk dengan pencemoh Menjadi mendengar nasihat orang fasik Lalu berdiri pada orang berdosa Anda kan berdiri pada pendirian mereka Dan semakin celaka Tapi berbahagialah orang yang sedia payung sebelum hujan Persekutuan saudara seiman itu Tidak tentu harus butuh baru masuk dulu Berbahagialah orang yang punya saudara seiman Yang sama-sama takut akan Tuhan Rekan doa Bahkan kalau bisa Keluarganya ditransformasi Menjadi rekan-rekan doanya Jadi bukan cuma hubungan papa mama Hubungan suami istri Tetapi saudara seiman juga yang saling menguatkan Dan menegukan Ada mama yang punya berkat Anak-anaknya takut akan Tuhan Ketika papanya tidak berfungsi Atau tidak Tidak aktif dalam imamat Ada yang sebaliknya papanya Dan ada Pokoknya begitulah Dalam keluarga Akan ada orang-orang seperti itu Tali tiga lembar susah putus Berbahagialah orang yang punya Orang-orang Orang yang Mungkin bagian daripada kelompok kecil Persekutuan kecil saudara seiman Dalam sebuah gereja besar Seperti gereja kita Connect group namanya Anda jangan butuh dulu baru Masuk ke situ Anda masuk disitu Sedia payung sebelum hujan Nanti ada waktunya Percayalah anda akan saling berguna Sehingga apa saja yang diperbuatmu akan berhasil Daunmu tak akan layu Dan kau akan berbuah pada waktunya Peneguhan itu penting Karena Allah kalau melakukan sesuatu dalam hidup seseorang Akan ditegukan Peneguhan tidak harus dari suara nabi Tapi yang namanya roh kenabian itu Bisa menjalar ke seluruh gereja Yang percaya akan tuntunan Tuhan Eh, eh, eh Fi, Fi Silvi maksudnya Segala macam kesengajaan Segala macam kesamaan Tanpa disengaja loh ya Jangan marah Fi, Fi, Silvi Aku kok gak serg ya Sama itu Cowok yang kamu suka itu Kalian udah ambil jadian Aku gak serg Kamu gak serg Itu temen Tiga sekawan Tapi semuanya adalah Anggota gereja Maorseron yang bertumbuh Imannya gak stagnasi Bukan iman yang mati Tanpa perbuatan Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kehendak Allah Si Silvi diberitahu sama temennya Satu namanya Noni Yang satu namanya Ayu Jadi Silvi, Noni, Ayu Noni bilang sama Silvi Aku yang gak setuju loh Kamu iya, iya, iya Aku yang gak setuju Aku rasa orang itu gak beres deh Bukan apa ya, coba kamu lihat Lalu fakta-faktanya keluar Bukan yang subyektif saja Mereka bantu mikir Kalau orang jatuh cinta sudah kejangkit virus Mereka gak bisa mikir Anda harus bersyukur loh Ketika anda mulai uji lagi Ternyata betul kan Orang itu gak beres Suatu hari anda lihat Handphone anda dengan handphone Dia kan sudah saling lacak Bisa tahu Saling connect gitu Ini anda lihat lokasinya kok Kesitu terus kesitu terus Ternyata Belum kahwin sudah selingkuh Belum pacaran sudah punya perempuan lain Untung anda diselamatkan Dari pernikahan tak bahagia Jadi bayangin Tapi kadang-kadang juga bisa sebaliknya Kita serg loh sama yang ini Aku gak terlalu suka Hidungnya gak terlalu gede Udah lah Fi Yang penting kan dia gak jelek-jelek banget Dia ini tanggung jawab gini-gini Ya udah, 3 bulan kemudian Ternyata anda bisa lihat poinnya teman anda Dan anda lihat-lihat Ternyata anda juga jatuh cinta Sekarang sudah menikah 7 tahun Dan bahagia anaknya 4 Setiap tahun beranak cucu You never know how useful your friends could be When God loves someone He gives that person friends Lalu Tuhan peduli dengan kehidupan seseorang Tuhan memberikan teman pada dia Kalau setan mau merusak seseorang Tau gak? Dia juga kasih teman Teman kayak gitu gua gak butuh lawan Ada kawan tertentu yang kita gak perlu musuh Ada orang berkedok teman Tapi dia menghancurkan Tapi gak bisa salahkan mereka Mereka gak tau kebenaran Anda tau kebenaran yang harus salahkan diri Ijinkan itu terjadi Mereka gak mau mencelakakan anda Tapi hanya karena mereka memang sendiri hancur-hancuran Makanya mereka juga gak bisa tolong anda Malah menyesatkan iya Peneguhan Itu termasuk pergaulan Yang ketiga Tuntunan Yang ini bukan nubuatan Tapi selangkah demi selangkah Tuntunan Amsal 36 bunyinya seperti ini Ini GPS-nya Tuhan Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Tuntunan itu kita gak tau sama sekali Gak tentu tau sama sekali Saya ini orang yang gak pintar petah Jadi betul-betul Tuhan menciptakan Orang-orang menciptakan Waze, GPS, Google Apalagi itu Yaitu yang macam-macam itu Betul-betul saya rasa Tuhan inspirasi mereka Untuk menolong saya Zaman dulu Kalau saya kemana-mana Nyetir kemana-mana Buka petah itu Saya paling bingung Ya Tapi saya senang Dengan adanya ini Saya nyetir dulu Saya lihat 600 meter saya harus belok kanan Per blok saya diberitahu Tanpa saya tahu Ya tentunya bisa Kalau anda lihat lebih luas Itu yang pintar baca petah Langsung tahu Lewat ini, lewat ini, lewat ini Lewat ini, lewat ini Tapi kalau jalan itu Anda familiar Kalau anda di Eropa Pakai Waze contohnya Anda lihat itu Anda gak akan bisa hafal Masa depan itu Seperti bahasa Perancis Buat kita Orang Indonesia Kita gak akan tahu Apa yang akan terjadi Syukur untuk tuntunan roh kudus setiap hari Saya baca Alkitab Gak tentu harus tahu 5 blok ke depan 5 tahun ke depan Saya baca Alkitab Hanya untuk sehari-hari Makanya namanya Renungan sehari-hari Jangan remehkan sehari-hari loh ya Sehari-harimu itu 600 meteran Atau 1,2 kilo di depanmu Anda jalan 500 meter di depan itu menentukan 5 kilo yang akan datang Anda bisa tahu Setelah anda belok kanan 600 meter kemudian Lalu dia akan muncul In 1,2 kilometer Turn left Lalu seperti itu Lalu jalan lagi Nanti akan anda beritahu Take the second turn Itu tuntunan Jadi jangan mengeluh Jadi orang Kristen baca Alkitab Kok gue gak tahu Tentang di depan gimana Anda saya tahu Ekonomi seperti apa di Indonesia Tapi untuk anda baca Anda diajar untuk memberi Dan bersyukur Apa hubungannya ini dengan ekonomi? Ada hubungannya Ini blok pertama yang anda lalui Ada hubungannya Gak percaya Coba sekali-kali anda pakai GPS itu Dia bilang belok kanan Anda beloklah kiri Kalau anda suatu hari nurut Masih di kesempatan lagi Enggak pernah Waze itu berkata Kenapa? Kenapa anda begitu Tidak mengerti Saya tidak ingin mengerti anda Dia tetap ada Anda mau pergi dari sini Ke Sidoarjo Tapi anda Ambil arah yang memang Nekat melawan Hanya untuk membuktikan GPS Bahwa anda lebih pintar Atau Waze itu Anda akhirnya Berakhir di Semarang Kalau anda tidak Ubah alamat Anda tetap diampuni Sejauh apapun oleh Waze Dari Semarang Anda akan dijalankan Jalan Semarang Jalan tikus dan sebagainya Untuk sampai anda Ke Sidoarjo Cuma karena anda dulu Nekat dan Karena kita dulu memang Secara Karena kita memang Keras kepala Untuk melawan arah Apa yang harusnya Dari sini ke Sidoarjo Cuma Empat puluh lima menit saja Berakhir Empat lima jam Tapi tetap diampuni Tetap diampuni Sama Waze Tuhan juga sama Tuhan aku sudah tersesat In 400 meters Turn right In 600 meters Be right Jadilah benar Ya But what if I'm not right Then you will be left Nah ini tidak mengerti Ini cuma Pecanda yang dingin Kalau anda tidak ke kanan Anda ke kiri Tapi bahasa Inggrisnya Kalau anda tidak benar Karena kata right Itu kanan dan benar You will be left Anda berarti kiri Atau anda ditinggalkan Bapak ibu saudara Setiap blok itu berarti Jangan pernah mengeluh Gua tahu apamu Kalau saya tahu Emas naik atau turun Kan saya tahu kapan jual Saya bisa kapan tahu Saya beli properti juga Kan saya bisa spekulasi Anda tidak tentu temukan Saya pernah sekali Suatu hari anda ingat Bertahun-tahun lalu di jempakah Saya beritahu kan Tapi jarang-jarang Saya lakukan itu Supaya jangan sampai dikira Saya ahli ekonomi Prediksi Saya beritahu Nanti penutupan tahun Harga komoditas tertentu Saya sebutkan waktu itu Di kebaktian Angkanya Ini, ini, ini Persis terjadinya Di penutupan tahun itu Saya lakukan itu Dengan nekat Cukup spekulasi Kalau tidak terjadi Nanti integritas pelayanan saya Gimana Kredibilitasnya Maksudnya Tapi terjadi untuk membuktikan Bahwa kalau Allah mau mewahyukan Allah bisa mewahyukan Cuma saya tidak terus Setiap hari duduk Diam di kaki Tuhan Dan tanya Tuhan dolar berapa nanti Saya tidak hidup untuk itu Saya tanya sama Tuhan Empat ratus meter ke depan Kau mau aku kemana Tuhan bilang Turn right Beloklah kanan Atau jadilah benar Bapak ibu saudara Tuhan itu Heran Cara menuntun kita Di masa depan Tidak seperti yang kita kira Peramal membuatnya Begitu mudah Kan ada harga Yang kau bayar Di belakangnya Dan itu semua ujungnya Ya kalau tidak kutuk Ya dusta Luar biasa Satu firman Kedua peneguhan Ketiga apa Tuntunan Lakukan Anda pasti akan sampai Ke satu tempat Apapun yang anda ketik Kedalam GPS anda Anda semua Pasti sampai ke kota ini Yeremia 29 ayat 11 So aku tahu Rancangan apa yang ada pada aku Bukan rancangan kecelakaan atasmu Tetapi rancangan yang mendatangkan Damai sejahtera Dan hari depan yang penuh Pengharapan Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Ya Oke sekarang sudah ngerti Awas-awasannya Oke Kita lanjutkan sisanya Kita belajar history Kita kasih dulu aplikasi Kan enak gini Kita belajar history Dapatnya aplikasi kan Harusnya begitu kalau baca Alkitab Pedang bermata dua Informasi Yang menghasilkan transformasi Ya Nah ini penting Sekarang kita sekarang lihat ya Oke cepat aja sejarah Kita tunjukkan Saya tunjukkan bagaimana nubuatan Allah itu akurat Ayat Tadi kan sudah sampai ke ayat tiga Seorang raja gagah perkasa Terbagi jadi empat Itu Yunani Alexander the Great Kita ke ayat lima sekarang Setelah dia pecah Yunani pecah Jadi berbagai kerajaan Masuklah Perebutan Palestina Sekarang kita ngerti kan Palestina Perebutan Palestina itu sudah dari zaman sebelum Masehi Oke ini yang terjadi Maka raja negeri selatan Akan menjadi kuat Ini bukan ratu pantai selatan ya Raja negeri selatan menjadi kuat Tetapi salah seorang dari panglima panglimanya Akan menjadi lebih kuat Daripadanya Dan orang ini memerintah Lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar Beberapa tahun kemudian Keduanya akan bersekutu Putri raja negeri selatan akan datang kepada raja negeri utara Untuk besanan Untuk mengadakan persetujuan Tetapi putri itu tidak akan berhasil Juga keturunannya tidak dapat bertahan Putri itu akan diserahkan demikian pula orang-orang yang mengantarnya Anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas Yang seakar dengan putri itu menggantikan orang itu Dan orang ini akan bergerak maju Melawan tentara raja negeri utara dan memasuki kota bentengnya Dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa 5 sampai ayat 7 saja dulu Saya kasih contoh satu penggal, satu cuil dari sejarah Nanti kita lompat ayatnya supaya dapat beberapa Saya anggap anda sudah baca fasal 11 Sudah saya percaya sama anda saja Kalau disuruh baca pasti baca Kalau yang sudah dipercaya begini ternyata tidak baca Mestinya harus ada rasa malu sedikit Tapi saya percaya sama anda Ini untuk kebaikan anda sendiri 5 ayat 7 saya jelaskan Memasuki setelah Yunani Terjadi perebutan Palestina Yang namanya daerah yang menjadi hotbed atau Menjadi kursi panas dunia ini Itulah menjadi cikal bakal perang dunia ketiga Israel Dan negara-negara, negeri-negeri sekelilingnya Sudah dari zaman purbakalah Tempat itu memang penuh dengan rancangan Allah Dan juga penuh dengan rancangan iblis Perebutan Palestina dimulai dengan raja negeri selatan Kalau anda tertarik dengan sejarah anda bisa tulis sekalian Namanya Ptolemy P-T P-T-O-L-E-M-Y Yang menguasai Palestina sebelah selatan Ptolemy ya bukan Doremy Melawan raja negeri utara yang kita baca tadi Raja negeri utara yang menguasai Palestina utara namanya Seleucus Persis gitu Seleucus Jadi satu kata Ini terjadinya 300-200 sebelum Masei Kenapa kok 300-200 sebelum Masei Sebelum Masei hitung mundur Semakin besar semakin awal Semakin kecil 30 sebelum Masei Oke Dan pada tahun 252 sebelum Masei Terjadi perang besar antara Mesir dan Syria Mesir di selatan Syria di atas yang sekarang namanya juga Syria Jadi ini kejadiannya semua sejarah ditulis di Alkitab Ini belum lahir kali Raja-raja ini Orok pun belum jadi Hebat ya Tuhan itu ya Kenapa kita cari roh jahat Roh jahat gak tahu apa-apa masa depan kecuali dia akan masuk ke neraka Dia akan rancang masa depan menggiurkan untuk anda Agar anda masuk ke neraka bersama dengan dia Hanya Tuhan yang tahu Ini luar biasa Ini luar biasa Dan dikatakan di sana Mereka besanan dong Besanan beneran dalam sejarah mencatat bahwa putri daripada Ptolemy II Ptolemy II Raja Negeri Selatan tersebut Menikah dengan Antiochus II Antiochus Antiochus II Di Syria Tapi Berenice Nama putri itu dalam sejarah mencatat Berenice 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 Kalau bahasa Inggris berarti bere very nice Berenice ini dibunuh Persis seperti yang diprediksi Bahkan dia belum jadi baby Tuhan kita luar biasa Terbunuh dan akhirnya dikatakan di Alkitab Tumbuh satu tunas yang seakar dengan putri itu balas dendam Itu Ptolemy III Saudaranya bangkit Dan balas dendam Melawan Mesir Itulah cikal bakal Perang Mesir Syria Saya buka sedikit saja Ini kalau ini adalah kelas sejarah Saya Anda bisa tidak pulang Saya ajari semuanya full Betapa ajaib Betapa ajaibnya Tuhan kita Tidak ada Allah yang seperti dia Luar biasa Lompat ayat 14 Pada waktu itu Banyak orang akan bangkit Melawan Raja Negeri Selatan Ayat 14 Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri Sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan Tapi mereka akan tergelincir Perhatikan ayat ini Sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan Garis bawahi Menjadi kenyataan Sedangkan banyak kepercayaan di dunia ini Mengklaim-klaim sesuatu yang tidak terbukti Hal-hal yang tidak nyata Tapi Alkitab ini dibuktikan dengan sejarah Sudah mencatat sejarah sebelum sejarah itu dibuat Dan semua yang ditulis di Alkitab Semua terbukti Airbah Ilmuwan mulai menemukan satu persatu arkeologi ini dan itu Kuno saudaraku Mereka menemukan bukti secara sains ilmunya Alkitab sudah mencatat dari dulu Yesus mati di Golgotha Pergi ke Israel nanti 2019 sama saya Anda akan lihat tempatnya Sodom dan Gomorrah ditemukan mineral yang luar biasa tingginya Luka apa masuk ke dalam sana karena mineral tinggi kesembuhan terjadi Ternyata di dalam Sodom dan Gomorrah tempat terendah di bumi ini Tempat itu paling rendah di bawah permukaan laut sekian meter Di bawah itu kandungan mineral itulah Yang namanya peradaban Sodom dan Gomorrah Tempat dulu menjadi belerang oleh Tuhan Termasuk ada satu patung yang tentunya sudah musnah hancur lewat zaman Tiang garam istrinya Lord Anda jangan minum ya kalau nanti pergi sama saya di laut mati Kalau anda mau minum di laut mati itu bisa mati beneran Kadar garamnya tinggi sekali Semua ada Laut mati juga Sodom Gomorrah Harmageddon 2019 Kami minta yang nanti ke Israel ini saya sudah atur saya beritahu Saya mau kebaktian di Harmageddon tempat nanti berlimbah darah Tempat itu sangat subur di Israel Saya pernah waktu ke sana Karena saya melihat dari Saya melihat ada sebuah pesawat Pesawat tempur Israel kan luar biasa Nomor satu Hebat sekali Itu dia bisa terbang rendah Saya noleh lagi Waktu itu saya tinggal di sebuah tempat Saya lihat Udah gak ada gak mungkin Dan waktu saya lihat di Harmageddon sebuah plane atau sebuah daerah dataran Dataran kayak lapangan golf gitu Itu saya lihat pesawatnya noleh gak ada Itu bukan penampakan yang lihat beberapa Karena ada yang memberitahu pada saya Salah satu supir tank Israel Dulu tentara Beritahu sama saya Saya beritahu tapi gak boleh cerita sama siapa-siapa Ya saya ceritakan ke jemaat saja Gak ceritakan ke dunia luar Ini kan anda keluarga sendiri kan Ya wis gak usah cerita Lanjut Di daerah Harmageddon itu Itu tempat Menyimpan pesawat tempur Dan ada Dan dia berkata Itu tentara pada tahu Meskipun yang tahu Hanyalah segelintir Itu ada tanahnya yang katanya Bisa membuka Masuk pesawat Di bawah tanah That explains Kenapa sebuah tempat dataran Saya lihat dua pesawat Tempur Sebentar lenyap Turun kemana saya gak tahu Ada seorang teman saya mengatakan Ada teknologi perangnya Israel Di mana dia seperti ada satu gelembung dibikin Yang seperti ada satu mangkuk di sebuah area Di mana musuh melihat gak ada apa-apa Jadi dari luar sana kelihatan Kamuflase kelihatannya seperti pemandangan Tapi karena sudah di blok Dengan cahaya sudut dan sebagainya Seperti magician yang melakukan David Copperfield dan sebagainya Tiba-tiba gajah bisa hilang dan sebagainya Itu peraturan mengatur semua sudut-sudutnya Di situ semuanya adalah Alat tempur Israel yang paling canggih Musuh gak bisa kelihatan Ada yang juga bisa dibom Tapi pecah di udara Karena ada gelembung itu Saya gak tahu benar gak Ada seorang Seorang yang mestinya bisa dipercaya Orang juga ketentaraan Beritahu kepada saya Tapi ini semua kan rahasia negara Saya akan bawa ke Armageddon Sebab di Alkitab dikatakan Di tempat itu nanti Karena tempat itu subur sekali pertaniannya Luar biasa Suatu hari di situ akan berlimbah darah Kalau anda baca di Darahnya itu sampai menggenang Karena terbunuhnya manusia Disitulah yang namanya antikristus Akan ditangkap hidup-hidup sama Tuhan Dilempar ke lautan api Alkitab mengatakan Manusia pertama yang lempar ke lautan api Adalah antikristus itu Saya ceritakan kepada anda gini Saya lihat saya baca gini Wow Wow God is good Saya semakin gentar dengan firman Tuhan ini Please jangan dicoret-coret ya Alkitabnya Kecuali untuk catatan kotbah Jangan ditulis Hey dude makan mana nanti Yang lebih sedih lagi saya pernah ambil Alkitab Dari sebuah di gereja Yang ditinggal oleh tuannya Di dalamnya ada horoskopnya Ngapain ditaruh di situ Lalu tulis-tulisan, catat-catatan Ada yang disobek, dibentuk-bentuk Aduh jangan gitu ya ini Hanya karena perin-perinannya banyak Jangan diremehkan Kontennya itu firman Tuhan Isinya Anda belajar sesuatu Ya Puji Tuhan Siapa yang berkati Tuhan Berikan tepuk tangan Tuhan Wow Ada Saya tidak bisa selesaikan ini Tidak apa-apa lain kali lain kali ya Oke lah kita berdiri Sudah selesai kok waktunya Mari kita semua berdiri Kita berhenti sampai ayat 14 Di belakang-belakang sana nanti bicara tentang antikristus Sudah pernah saya bahas di kitab wahyu meskipun beda Satu ayat lagi sambil diambil Tetap berdiri saja ambil Alkitabnya bisa Ayat 32 Satu ayat saja Ayat 32 Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad Dengan kata-kata licin Ini bicara tentang kondisi manusia di akhir zaman Tapi umat yang mengenal alahnya akan tetap kuat dan akan bertindak Kita baca dari kata tetapi umat yang mengenal alahnya Itu kan ayat emasnya Daniel Satu dua tiga Tetapi umat yang mengenal alahnya akan tetap kuat dan akan bertindak Saya kasih lihat patronnya orang yang akan binasah di akhir zaman ini Ya Satu berlaku fasik Kedua Dibujuknya Ketiga Murtad Tertulis disini di ayat yang ke-32 Di akhir zaman Orang-orang yang berlaku fasik Terhadap perjanjian akan dibujuknya Dibujuk siapa? Dibujuk oleh roh zaman ini Sampai murtad Ini patronnya orang yang binasa di akhir zaman Satu Apa maksudnya berlaku fasik? Fasik Bermula dari memang tidak pernah sungguh-sungguh dari dulu Di zaman akhir orang yang tidak sungguh-sungguh Tak akan bisa cuma setengah-setengah Dia pasti akan jadi murtad Bagaimana anda bisa bertahan di sebuah arus banjir badang Anda harus melawan arus Kalau anda mau selamat Melawan aja banyak yang Terseret kok Apalagi cuma diam tenang Hihihaha Kalau iman anda dan iman saya Hihihaha Pasti terbawa ke sana Tidak disini nanti sampai anak anda sudah terbawa ke situ Pasti keseret Zaman ini tidak ada pilihan kecuali radikal Anda pacaran tidak radikal Anda pasti murtad Anda berbisnes tidak radikal Pasti murtad Anda bergerja tidak radikal Pasti murtad Anda bekerja tidak sungguh-sungguh dengan prinsip-prinsip ala Pasti murtad Di tempat kerja Orang baik banyak yang binasa Apalagi orang jahat Bermula dari tidak pernah sungguh-sungguh itu artinya berlaku fasik Yang kedua Lalu terjangkit hawa nafsu Dibujuknya bukan? Yang ketiga Terakhir tinggal tunggu waktu Itu fasenya orang binasa di akhir zaman Dari awal tidak pernah sungguh-sungguh Lalu terjangkit hawa nafsu Tergantung hawa nafsunya apa sesuai selera Kalau kena virusnya Ya sudah tinggal tunggu waktu Nah patronnya orang yang selamat sampai akhirnya Dunia semakin jahat Kasih manusia semakin pudar Kejahatan silih berganti Melanda manusia Sanggupkah kita bertahan Sampai kedatangan Tuhan Bertahan dalam pencobaan Bersabar dalam Pencobaan Bertahan dalam Kesesakan Tahan uji Tahan uji Dalam segala waktu Tahan uji Dalam Pencobaan Tahan uji Dalam segala perkara Dan bertahan Sampai kesudahannya Tahan uji Dalam segala waktu Tahan uji Dalam pencobaan Tahan uji Dalam segala perkara Dan bertahan Sampai kesudahannya Nah bagaimana bertahan sampai kesudahannya Lihat ada tiga juga patronnya disini Dikatakan Umat yang mengenal Allah Satu mengenal Allah Tetap kuat Dua kuat Dan akan bertindak Patronnya Orang yang pasti selamat sampai ujungnya Sekalipun keselamatan diberikan cuma-cuma Kita yang mengerjakan keselamatan Sifatnya demikian rupa Satu Aktif mengejar Pengenalan akan Tuhan Di dalam setiap musim Dan pengalaman hidup kita tentunya Aktif kejar pengenalan Tuhan Apapun selalu tanya gini Kalau Tuhan jadi aku Dia akan lakukan apa Dalam konteks ini Yesus akan bagaimana? Orang yang kejar pengenalan Tuhan Akan selalu bertanya Yang kedua Bukankah dikatakan disana Mengenal Allah Yang kedua kuat Aktif Aktif Membangun imannya Orang yang rajin Denger kotbah Catat kotbah Rajin berdoa Kejar Tuhan gitu loh Persu Kayak cowok kalau kejar cewek Kalau lagi jatuh cinta gitu Ditelponin terus Ditanyain terus Didatengin diapelin terus Itu yang disebut kuat Orang yang aktif Membangun imannya Saya punya teman Satu yang Ipadnya Sampai mau meledak Isinya semua kotbah Kotbah saya Full sampai memorinya Ya bukan kotbah saya saja seharusnya sih Tapi saya tahu yang satu ini Contohnya begitu Saya juga senang sih Jadi pengkotbah tidak sia-sia Rasanya orang itu hidup Jadi nutrisi Jadi makanan rohaninya Sehari-hari Belum lagi baca Alkitab itu yang terutama Kotbah itu nomor dua Yang terakhir Setelah kuat Bertindak Katakan bertindak Aktif Melakukan firman Itu bertindak Selalu ingin melakukan firman Bukan menjadi pendengar saja Saya harap Apa firman yang anda dengarkan hari ini Anda akan melakukannya Dengan setia Beri tepuk tangan bagi Tuhan Sing Yesus Tuhan Yesus Tuhan Dan Allah kami Engkau layak Menerima pujian Menerima pujian Sebab kau telah mencintakan Sekalanya Segalanya Oleh karena Kehendakmu Semuanya itu telah ada Kehendak Dan diciptakan Dan diciptakan Untuk kemuliaanmu Terkucilah Tuhan Terkucilah Tuhan Terkucilah Tuhan Yesus Oh Sarah Terkucilah Tuhan Terkucilah Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus Tuhan Dan Allah kami Engkau layak Menerima pujian Orang Dan kuasa Sebagi Tuhan Sebagi Tuhan 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 Semuanya itu telah ada Dan diciptakan untuk kemuliaanku Terkujilah Tuhan Oh, sana terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Yesus Oh, sana terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Yesus Mari kita akui ke Tuhan dan Tuhan atas hidup kita Mari kita serangkan hidup Yesus Tuhan Dan ala kami Engkau lah yang menerima pujian Hormat dan kuasa Sebab kaulah cintakan segalanya Oleh karena kehendakku Semuanya itu telah ada Dan diciptakan untuk kemuliaanku Terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Yesus Oh, sana terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Yesus Oh, sana terkujilah Tuhan Oh, sana terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Yesus Oh, sana terkujilah Tuhan Yesus Oh, sana terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Yesus Oh, sana terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Yesus Terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Berpujilah Tuhan Yesus 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 Bawa kami Tuhan setiap hari Bawa kami masuk dalam rancangan Dan rencana-Mu yang anjay Tidak ada yang sepertimu Yesus Tidak ada yang sepertimu Haleluya Haleluya Ku angkat hatiku Ku pandang ke putusamu Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiranmu Tuhan ku angkat hatiku Ku pandang ke putusamu Kepudusamu Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiranmu Tuhan ku ku angkat hatiku Ku pujimu Ku rasakan ke hadiranmu Saat ku sembah Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiranmu Saat ku sembah Ku 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 Orga, kasih Sayang Tuhan Yesus Pengurapan dan penyertaan roh kudus Jemaat yang manis, pergilah Dengan damai sejahtera, dalam nama Yesus, haleluya, amin Selamat malam Baru saja kita Menyaksikan tayangan MSTV Saya percaya tayangan tadi dapat Memberkati hidup Anda Jika Anda ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda Maka dengan iman Anda bisa klik I accept Jesus di bawah ini Dan jika Anda membutuhkan dukungan doa Anda bisa klik prayer request Di bawah ini Terima kasih dan sampai jumpa Di tayangan MSTV berikutnya Tuhan Yesus memberkati Kau lah Tuhan yang hidup Hidupku di sangganku Oh, aku bebas telanku Oh, juara kanku Kau mencari bagimu Oh, juara kanku Kau mencari bagimu Belum ku telah dipatahkan Oleh kuasa salibu Disakanku dari dunia ini Kau lah apa yang memegang Yang awal dan akhir Yang awal dan akhir Kau lah Tuhan yang hidup Hidup kunci sangganku Oh, aku bebas telanku Oh, aku bebas telanku Oh, juara kanku Kau mencari bagimu Siapanku Juara kanku Kau mencari bagimu Kau lah apa dan omega yang awal dan akhir Kau lah apa dan omega yang awal dan akhir Kau lah apa dan omega yang awal dan akhir